So sekarang Pak Sis sudah tidak lagi di Partai Nasdem. Apa yang terjadi pada Partai Nasdem itu adalah satu, kadernya, kader utama yang menjadi menteri itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kedua juga ada Menteri Pertanian yang juga kena masalah hukum di KPK. Sebagai orang yang pernah punya hati di Partai Nasdem, apakah insting politik Pak Sis itu memprediksi ini akan terjadi pada Nasdem? Ya saya kira tidak mungkin kejaksaan maupun KPK itu mentersangkakan seseorang tanpa ada bukti yang kuat. Dan saya melihat bahwa para politisi yang tersangkut korupsi, banyak sekali yang selalu memakai isu kriminalisasi, ada rekayasa politik. Jalan yang terbaik adalah sederhana, jadilah politisi yang tidak korup. Dan bisa dibuktikan bahwa dia tidak korup. Jadi, saya yakin bahwa apa yang sedang berlangsung ini hadapi saja dengan baik, dengan bukti-bukti hukum, dan kalau memang tidak bersalah ya pasti tidak akan ada tindakan lanjutnya. Karena banyak sekali yang kemudian mengatakan, apa yang terjadi pada Partai Nasdem, karena berseberangan dengan kekuasaan, maka sekarang urusan hukumnya dijadikan alat politik. Wah, ya, selalu saja kalau tindakan pidana dikenakan pada tokoh politik, selalu saja isunya politisasi. Tapi kita melihat, Menteri Sosial itu dari PDI, Partai Penguasa, ditangkep juga, kan? Jadi, saya kira kok lebih baik dihadapi dengan baik, berikan bukti-bukti bahwa itu tidak betul, terekspos, dan akan menjadi kredit point bagi partai yang bersangkutan. Daripada menggiring itu menjadi masalah politik, tapi nanti bisa dibuktikan bahwa ternyata terjadi penyimpangan, malah merugikan sendiri.